Ya Pemirsa, gempa dengan magnitudo 5,6 terjadi di Cianjur, Jawa Barat siang tadi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami dapatkan sudah ada 61 korban meninggal dunia. Informasi ini dari Kapolres Cianjur, AKBP Doni Hermawan. Dan kita akan membahas mengenai fenomena gempa ini bersama dengan Endra Gunawan, pakar kegempaan ITB. Selamat petang Pak Endra. Selamat petang Mas. Baik Pak Endra, meskipun sudah diinformasikan oleh BMKG, saat ini gempa tidak berkekuatan, tidak menimbulkan tsunami. Tapi apa yang perlu diwaspadai oleh warga khususnya di kawasan Cianjur saat ini? Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya proses gempa itu ada gempa utama dan kemudian ada gempa susulan. Nah dalam konteks ini yang terjadi adalah 5,6 sebagai gempa utamanya. Dan beberapa informasi yang disampaikan oleh BMKG misalkan itu menunjukkan bahwa ada gempa-gempa kecil susulan. Gempa-gempa kecil ini adalah magnitudenya mungkin 2 atau lebih kecil lagi, atau 3 lebih kecil lagi. Nah itu adalah gempa-gempa susulan yang mungkin terjadi. Nah tetapi dalam konteks ini sebenarnya ada hal yang harus kita perhatikan ya, bahwa gempa ini terjadi di sebuah sistem sesar yang kita belum mengetahuinya. Kenapa belum mengetahuinya? Karena gempa ini kalau dilihat dari epicentrum yang disampaikan oleh BMKG ataupun misalkan GFZ ya, ataupun USGS misalkan, itu tidak tepat di sebuah sistem sesar yang kita ketahui, sesar cimandiri. Jadi epicentrum dari gempa ini menunjukkan bahwa sumber sesarnya belum kita, dari sisi keilmuan kita belum mengetahui sumber sesar ini dengan baik. Itu dari sisi sainsnya. Tapi dari sisi masyarakatnya, sebenarnya edukasi kepada masyarakat itu sangat perlu. Kenapa? Karena sebenarnya di kita, di Indonesia sudah ada suatu SNI ya, SNI untuk struktur tahan gempa gitu ya, misalkan. Jadi dalam membangun sebuah bangunan, ada panduannya sebenarnya. Dan itu yang mungkin bagi masyarakat belum, kita belum ter, bisa jadi ya, belum terdiseminasikan dengan baik gitu ya. Dan memang dalam proses pembangunan sebuah bangunan tahan gempa ini praktis ketika kita mengikuti panduan itu akan berkorelasi terhadap biaya biasanya. Nah dalam hal ini masyarakat bisa jadi based on their experience atau berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di masyarakat itu sendiri membangun tanpa memperhitungkan efek-efek dari kemungkinan potensi gempa yang terjadi. Nah itu mungkin beberapa hal yang sebenarnya kita harus perhatikan bersama, baik dari sisi sainsnya, dari sisi sosial masyarakatnya, maupun dari sisi kebijakan di pemerintahnya. Pemerintah dari sisi pemerintah mestinya bisa mengempus suatu kebijakan-kebijakan itu untuk kemudian diimplementasikan kepada, supaya dapat masyarakat dapat mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang ada gitu. Pada dasarnya semua yang dilakukan itu kan tujuannya untuk pengurangan risiko bencana ya. Jadi kalau dari sisi magnitudo misalkan 5,6 itu sangat kecil sebenarnya. Tidak begitu besar. Tetapi kalau kita melihat dampaknya, bahkan sampai puluhan orang meninggal ini sangat-sangat kritis ya. Apa yang kita ketahui, apa yang kita sampaikan, dan apa yang diimplementasikan oleh masyarakat ini sebenarnya ada sebuah lack of knowledge, ketidaktahuan, dan juga ketidaksampean informasi itu ke masyarakat gitu ya. Baik, tapi untuk kedalaman sendiri kan juga 10 km, apakah ini cukup dangkal sehingga membuat bangunan rumah warga yang hanya satu lantai pun bahkan ikut rusak, bahkan hampir rata dengan tanah. Pak Endra. Ya, betul. Memang kalau kedalaman dari sesar daratan ya, ini saya sebut sesar daratan, itu praktis hanya sekitar 10 atau di antara itu. Karena apa? Karena memang sesar daratan ini zona kunciannya itu tidak terlalu dalam. Jadi kalau kita lihat contoh misalkan yang kita sudah relatif ketahui ya, di zona sesar Sumatera misalkan, itu kedalaman kunciannya bervariasi antara 15 sampai 20. Di zona sesar Lembang misalkan di utara Bandung, itu praktis antara 13 sampai 18 atau 20. Jadi praktis hanya sedalam itu. Tapi kalau kita lihat dalam sebuah zona megatrust misalkan ya, zona megatrust itu di selatan Jawa misalkan, atau di barat dari Sumatera itu jauh lebih dalam. Di Aceh itu zona megatrust itu bisa sampai 65 kg. Nah apa tendensi, apa sebenarnya sih relasi antara kedalaman gempa dan zona elastis ini? Jadi gempa itu secara umum akan terjadi pada bidang elastis itu gitu. Jadi di daratan ya dia akan terjadi dalam sebuah batas antara shallow earthquake ya, sangat shallow itu sampai bisa jadi antara sampai 20 gitu. Sangat jarang misalkan itu akan terjadi di lebih dari itu gitu. Tetapi berbeda dengan di megatrust. Megatrust itu karena dia dalam, sangat dalam zona elastisnya sampai 65 yang tadi saya sampaikan. Atau kalau di Jawa bagian barat itu 60 kg ya, sedikit berbeda dengan di Aceh. Nah jadi dia sangat mungkin gempa itu terjadi di kedalaman 50, 5,5 gitu. Dengan magnitude yang sama gitu ya. Nah sekarang dalam kasus ini, gempa nya magnitude 5,6 di kedalaman yang dangkal gitu. Di banyak pemukiman penduduk juga gitu. Jadi dampak-dampak dari gempa daratan ini memang meskipun dia nilainya relatif kecil gitu ya, tetapi kita lihat dampaknya sangat-sangat mematikan gitu untuk sebuah sesar daratan gitu. Baik, lantas apa yang membedakan sebenarnya gempa yang diakibatkan oleh sesar yang ada di daratan maupun yang ada patahan yang ada di lautan dan juga mana dampaknya yang lebih besar, Pak Endra? Ya jadi kalau yang di Megatras itu kan yang di selatan ya, jadi dia proses dari sebuah lempeng. Kalau di selatan Jawa itu lempeng Australia gitu ya, itu menunjang ke bawah kita di Sunda Blok, namanya jadi ke bawah dari Pulau Jawa itu sendiri. Tetapi energinya sebenarnya tidak habis di situ. Energi itu tersalurkan ke sebuah sesar-sesar yang di daratan. Nah salah satunya kita ketahui ada sesar Sumatera misalkan. Nah dalam hal ini ada sesar Cimandiri yang sebelah selatan dari epicentrum ini. Jadi energi itu sebenarnya tersalurkan menjadi sebuah sesar-sesar yang ada di daratan. Nah dalam konteks ini, sesar yang di daratan ini kita ketahui tadi epicentrumnya hanya berapa? Sepuluh kilometer gitu ya. Dan memang seperti saya sampaikan, dia akan selalu sebesar itu gitu, kurang lebih akan sebesar itu. Bisa jadi nanti akan ada pembaruan gitu ya. Tetapi akan sekitar itu gitu. Tidak mungkin dia menjadi sebuah gempa yang tiba-tiba setelah mengalami koreksi atau update, begitu akan menjadi sebuah gempa ada kedalaman 30 misalkan. Tidak akan seperti itu. Karena tipe dari sesar datatan seperti itu. Dia lebih relatif, lebih shallow ya untuk locking zona kunciannya, zona elastisnya itu. Nah kalau di zona megatrust, karena dia dalam, dia akan bisa memiliki energi yang jauh lebih besar dan itu dibuktikan dengan contoh lagi 4, 2004. Itu magnitudenya sampai 9,2 gitu ya. Tetapi magnitudenya yang sama itu belum pernah dan bahkan sepertinya tidak akan pernah terjadi untuk sebuah sesar daratan gitu. Makanya sesar daratan itu akan lebih kecil. Jadi misalkan yang dipalu saja, magnitudenya kelas 7 gitu ya. Nah itu tapi sudah besar efeknya gitu ya. Dalam hal ini di Cianjur 5,6 tapi efeknya sangat besar gitu, sangat mematikan. Tetapi untuk 5,6 di zona megatrust itu praktis kecil sebenarnya. Karena itu tadi. Baik. Pak Endra kita juga ini menyaksikan saat itu, saat ini tadi Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil masih mengunjungi pasien atau korban terluka akibat gempa. Kita lanjutkan perbincangan kita Pak Endra. Pak Endra, tapi kan kalau untuk sesar ini sendiri setiap tahunnya ada pergerakan. Apalagi sesar Cimandiri ini dinilai cukup aktif, bergeser dengan kecepatan 4 sampai 6 mm per tahunnya. Artinya apakah memang ada gempa-gempa dengan kekuatan seperti ini ya? Akan terjadi setiap tahun atau seperti apa bisa dijelaskan Pak? Enggak, bukan setiap tahun ya. Kita harus pahami ini. Jadi siklus gempa itu bukan setiap tahun ya. Tapi siklus gempa itu bisa puluhan, bisa ratusan tahun ya. Sebagai contoh misalkan sesar daratan yang kita ketahui di Jawa Barat lah. Misalkan ya, publikasi dari Pak Mudrik Daryono gitu di BRIN. Sesar Lembang misalkan itu praktis siklusnya 300-500 tahun. Jadi dalam konteks itu untuk magnitudo 6 atau 7 gitu ya. Tapi untuk magnitudo yang lebih kecil, praktis dia akan jauh berkurang dari itu. Nah, untuk sesar yang terjadi sekarang ini, seperti saya sampaikan, kalau menurut analisis saya, sepertinya bukan dari sesar Cimandiri itu sendiri. Tetapi praktis sebenarnya kita belum memahami dengan lebih baik lagi terkait sesar Cimandiri. Apakah slip rate-nya 4-6 dan sejauh saya melihat, sejauh saya memahami hasil-hasil riset yang sudah ada, belum ada publikasi menyampaikan 4-6 gitu. Karena apa? Karena memang penelitian di Indonesia itu relatif masih basic. Tetapi kita harus confident bahwa riset-riset terkait dengan geoscience itu akan terus berkembang. Seiring dengan peningkatan kapasitas, peningkatan data itu sendiri, kemampuan kita dalam menganalisis keperdulian kita terhadap kondisi di kita sendiri. Nah, jadi memang kalau kita lihat kegempaan yang terjadi di Cimandiri ini, seperti yang saya sampaikan, untuk ukuran 5 itu tidak terlalu besar gitu ya. Hanya memang saya sangat surprise, sangat-sangat shock melihat dengan dampak yang ditimbulkan dari kejadian gempa ini. Kejadian gempa yang terjadi di daratan ini apakah bisa diprediksi secara dini atau bisa deteksi dini, Pak Endra? Nah, kalau kita berbicara prediksi ada tiga komponen ya, mas ya. Yang pertama adalah besarannya, yang kedua adalah lokasinya, yang ketiga adalah time atau waktunya. Nah, kalau kemampuan kita saat ini, bukan hanya kita di Indonesia, tapi seluruh peneliti di dunia lah, kita benchmarknya kan peneliti di Jepang, peneliti di Amerika gitu ya. Itu, hak praktis dari tiga komponen itu hanya dua yang bisa kita investigasi saat ini. Yang pertama adalah besarannya, itu dimungkinkan besarannya. Jadi kita bisa menghitung sebuah besaran potensi magnitudo yang mungkin ditimbulkan dari sebuah zona cesar gitu ya. Yang kedua adalah besarannya, kemudian yang kedua adalah lokasinya. Jadi kita bisa identifikasi sebenarnya zona-zona kunciannya itu ada di mana. Dan itu kita pernah tulis di sebuah jurnal oleh Pak Widiantoro, Sri Widiantoro di Scientific Report 2020 untuk Megatras Selatan Jawa gitu. Nah, komponen ketiga ini yang kita belum bisa identifikasi ya, waktunya gitu. Jadi masalah waktu ini, ini sangat-sangat, kita belum mencapai kapasitas peneliti dimanapun ya, itu belum bisa menjustifikasi waktu suatu, waktu gempa itu terjadi gitu. Jadi dari tiga komponen, ya baru praktis baru dua. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah lokasinya itu sendiri. Tapi masalah waktu, ya sampai saat ini belum ada peneliti dunia pun yang mampu melakukan atau memprediksi waktu kejadian gempa. Baik, kalau untuk Megatras memang berada di kawasan selatan Pulau Jawa, kalau untuk di Pulau Jawa sendiri. Tapi kalau untuk cesar ini, di kawasan Pulau Jawa, mana saja yang perlu diwaspadai untuk terjadi gempa berikutnya, Pak Endra? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, gempa itu siklus ketika dia terjadi, contoh lah ya Aceh gitu ya, yang kita sudah mengalami tahun 2004. Maka fase selanjutnya adalah deformasi pasca gempa itu sendiri gitu. Seiring dengan waktu, kalau di Aceh itu 600 tahun kurang lebih, kemudian dia akan mengakumulasi energi dan terjadi gempa lagi gitu. Jadi 600 tahun yang lalu gitu menurut paleosesmologi, itu pernah terjadi gempa yang sama. Nah, kalau di Jawa Barat, di inland Jawa Barat, kita sudah identifikasi wilayah-wilayah itu gitu. Ya, jadi contohnya misalkan Cesar Cemandiri yang tadi saya sampaikan. Cesar Lembang ada, kemudian di utara, di Subang ya, itu ada Baribis Gendeng. Kemudian di tahun 2019, kita menulis 2017 mulai 2017, 2019, dan yang terakhir adalah 2022 tahun ini, itu kita menyampaikan bahwa ada potensi suatu sumber gempa di selatan Jakarta. Itu yang sebenarnya kita harus waspadai juga. Karena apa? Karena secara detail kita harus secara keilmuan geoscience ini, mulai dengan berbagai metode, dengan berbagai data gitu ya, dengan berbagai sudut pandang, kita harus betul-betul memahami Cesar yang ada di selatan Jakarta ini. Nah, kemudian ada Cesar lagi di selatan Sukabumi, namanya kita coba menuliskan itu namanya Cipamingkis gitu. Itu pernah terjadi juga, kegembaan, eratnya kegembaan. Hanya karena memang tidak dekat dengan pemukiman, efeknya tidak terlalu severe. Tapi khusus yang selatan Jakarta ini, saya ingin highlight bahwa ada potensinya di situ yang memang kita harus terus monitor, dan pada akhirnya sebenarnya terkait dengan kebencanaan ini bukan hanya kita saja, tetapi semua komponen masyarakat, termasuk pemerintah juga harus take care gitu, harus betul-betul memperhatikan gitu. Baik, Pak Endra, singkat saja Pak, tadi Anda katakan untuk wilayah Jakarta bagian selatan juga ini, untuk Jawa bagian selatan harus waspada, namun edukasi masih kurang. Nah, lantas apa yang harus dilakukan pemerintah? Edukasi seperti apa yang paling dibutuhkan masyarakat jika terjadi gempa, ataupun untuk mengantisipasi gempa? Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita membangun rumah, paling gampangnya saja, membangun rumah, ya ikuti saja sebuah panduan guideline rumah tahan gempa, SNI sudah ada. Kemudian kalau terkait edukasi, ya itu tadi, edukasi kebencanaan itu praktis sebaiknya, kalau menurut saya, itu harus disampaikan dari usia dini. Jadi, ada sebuah potensi bencana yang kita mau nggak mau harus peduli, gitu. Karena kita living di atas sebuah wilayah tektonik, Indonesia kan praktis wilayah tektonik semua, gitu ya. Jadi, mau nggak mau kita harus peduli. Jadi, bukan kemudian neglect, ya. Bukan kemudian apa, menjadi tidak peduli, gitu, terhadap kondisi itu. Baik, masyarakat harus lebih waspada dan juga bisa mengetahui informasi-informasi mengenai penyelamatan dini untuk situasi gempa. Terima kasih Pak Endra Gunawan, pakar gempa ITB, telah bergabung bersama kami di Breaking News. Sehat selalu, Pak.